Publik Vietnam marah besar Media Arab sebut Vietnam tim paling miskin di Piala Asia 2023 Fans Thailand tak kuasa menahan tangis Thailand mendapat kabar buruk begini jelang Piala Asia 2023 Tengah pendaftaran pemain Piala Asia 2023 berubah Sintai Yong berusaha buat masuk Kanadao dan Lili Pali Piala Asia 2023 tiba-tiba ubah regulasi Sintai Yong dan Timnas Indonesia untung besar Tiga pemain Timnas alumni Piala Dunia Ustrip 17 di bidik klub luar negeri Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia Publik Vietnam marah besar Media Arab sebut Vietnam tim paling miskin di Piala Asia 2023 Baru-baru ini rakyat Vietnam dibuat beradang oleh pemberitaan media Arab Al-Asilah Publik Vietnam seakan-akan tak bisa menerima kenyataan Al-Asilah dalam artikel yang diterbitkan pada Senin dalam kurung 25 Desember 2023 Merangkum nilai transfer ke 24 kontestan putaran final Piala Asia 2023 Rangkuman itu berdasarkan nilai transfer yang berada di transfer mark Vietnam berada di posisi paling buncit dan kalah dari kontestan lain dalam grup D Menurut Al-Asilah Vietnam hanya memiliki total nilai transfer sebesar 5,28 juta euro Dan merupakan nominal terendah di grup D Sementara Timnas Indonesia memiliki nominal transfer sebesar 9,08 juta euro Lalu Irak dengan 10,53 juta euro Dan terakhir Jepang dengan 239,15 juta euro Nilai transfer Vietnam juga berada di bawah dua negara ASEAN lain yang juga kontestan Piala Asia 2023 Yakni Malaysia dalam kurung 6,78 juta euro Dan Thailand dalam kurung 7,93 juta euro Tak cuma terendah di grup D dan wakil ASEAN lainnya Nilai transfer Vietnam juga menjadi terendah dari seluruh kontestan Piala Asia 2023 lainnya Menanggapi kenyataan ini, publik Vietnam mengamuk dan tidak terima dengan beredarnya berita tersebut Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam tak peduli dengan nilai transfer Yang dimiliki tim nasional negaranya dan menganggap bukan suatu yang valid Soha.fun pun mendorong agar para pemain mereka berkarier di luar negeri alias Abroad Meski tidak mudah hal itu diakini jadi cara paling efektif mengatasi masalah ini Mereka membuat berita yang tidak valid mengenai Timnas Vietnam Yang punya indeks statistik terkecil Piala Asia 2023 tulis Soha.fun Meski total nilai transfer yang sangat kecil Bukan berarti menjadikan Vietnam memiliki keterbatasan dalam menorehkan prestasi imbuhnya Pada dasarnya cara paling efektif bagi Vietnam untuk melakukan terobosan nilai transfer Adalah dengan mendorong pemain berkarier Abroad Meski begitu meminta pemain untuk bisa berkair di luar negeri bukan perkara yang mudah Imbuh mereka. Fans Thailand tak kuasa menahan tangis Thailand mendapat kabar buruk begini jelang Piala Asia 2023 Menjelang Piala Asia 2023 digelar Timnas Thailand harus kehilangan penyerang senior mereka Terhasil Dangda Kabar duka Terhasil Dangda sendiri dikonfirmasi oleh media asal Thailand, Thairat Penyerang 35 tahun tersebut harus ditandu keluar lapangan pada laga tengah pekan bersama klubnya saat ini BG Pathum United Top skor sepanjang masa Timnas Thailand tersebut tak hanya dipastikan absen dari Piala Asia 2023 Tapi dipastikan pensiun Pasalnya menurut laporan dari media Siam Sports Terhasil Dangda mengalami cedera parah yang belum pernah dialami sebelumnya Absennya Terhasil Dangda jelas menjadi kerugian telak bagi Timnas Thailand Pasalnya meskipun sudah berumur Terhasil Dangda merupakan bomber paling konsisten di tim gajah perang Bahkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 November lalu Terhasil mampu memboyong 2 gol ke gawang Singapura Tak hanya itu catatan gol ini makin membawanya sebagai top skor sepanjang masa Timnas Thailand Dilansir melalui transfer mark Terhasil Dangda telah membukukan 44 gol sejak pertama kali debut tahun 2007 silam Selamat beristirahat Terhasil Dangda bunyi penutup media Thailand tersebut Tengah pendaftaran pemain Piala Asia 2023 berubah Shin Taeyong berusaha buat masukkan Nadeo dan Lili Pali Publik tanah air boleh berharap Shin Taeyong akan memasukkan nama-nama terbaik dari Liga 1 untuk dibawa ke Piala Asia 2023 Sebab Shin Taeyong masih berkesempatan mengubah skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 Pelatih asal Korea Selatan telah menetapkan 28 pemain Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Turki Dua pemain bakal dicoret untuk memenuhi persyaratan AFC yaitu skuad final berisi 26 pemain Namun jika melihat regulasi AFC masih ada waktu bagi tiap federasi untuk memasukkan skuad final 26 pemain tersebut Dalam dokumen regulasi kompetisi AFC Asian Cup 2023 disebutkan tengah pendaftaran pemain yaitu 10 hari menjelang laga pertama setiap tim peserta Mengingat laga pertama Indonesia adalah menghadapi Irak pada 15 Januari maka deadline bagi PSSI yaitu 5 Januari Dengan demikian masih ada waktu bagi Shin Taeyong untuk menuruti keinginan netizen soal pemanggilan pemain Garuda Di antara banyak nama yang dilewatkan, duo Borneo Football Club Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipali menjadi paling banyak diperbincangkan Nadeo Argawinata merupakan keeper utama Borneo Football Club yang menjadi andalan Shin Taeyong sejak pertama kali menangani Indonesia Meski begitu coach Shin berubah pikiran seturut performa menurun Nadeo di level internasional Ia melakukan blunder pada semifinal piala AFF 2022 melawan Vietnam lalu kebobolan 5 gol oleh Irak di kualifikasi piala dunia 2026 Adapun Stefano Lilipali merupakan pemain terbaik Borneo Football Club dalam menaklukkan Liga 1 2023 per 24 hingga pekan ke-23 Pemain naturalisasi asal Belanda itu mengoleksi 9 gol dan 11 asist bagi pesut etam pada musim ini Piala Asia 2023 tiba-tiba ubah regulasi Shin Taeyong dan timnas Indonesia untung besar Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mendapatkan kabar yang sangat menguntungkan jelang piala Asia 2023 di Qatar Yang menjelang dimulainya piala Asia 2023 Shin Taeyong mendapatkan angin segar Konfederasi sepak bola Asia dalam kurung AFC sekarang mengubah regulasi soal penambahan jumlah pemain di piala Asia 2023 Setiap tim peserta kini boleh membawa 26 pemain yang semula hanya dibatasi 23 pemain Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh pelatih timnas Australia, Graham Arnold, saat mengumumkan daftar sekuatnya untuk piala Asia 2023 Keputusan AFC didasarkan pada masukan dari para pelatih setelah piala dunia tahun lalu Ujar Graham Arnold seperti dikutip superball.id dari laman Socero Os Dengan adanya tambahan kuota pemain di piala Asia 2023, para pelatih tim peserta termasuk Shin Taeyong tentu memiliki sebuah keuntungan Juru taktik asal Korea Selatan itu akan memiliki banyak pilihan pemain dalam komposisi skuad yang lebih gemuk Tiga pemain timnas alumni piala dunia Ustrip 17 di bidik klub luar negeri Meski mentok di fase grup, penampilan timnas Ustrip 17 Indonesia di piala dunia Ustrip 17 2023 rupanya mendapat sootan Baru-baru ini pelatih timnas Ustrip 17 Indonesia Bima Sakti menyebut ada tiga pemain timnas Ustrip 17 yang dibidik klub luar negeri Ya meski gagal memenuhi target, Bima Sakti senang ada tiga pemainnya yang ternyata dibidik beberapa klub luar negeri Namun pelatih asal balikpapan itu Enggan menyebut pemain yang masuk radar klub asing tersebut Ya setelah piala dunia Ustrip 17 2023 kemarin, ada beberapa pemain yang diincar oleh klub luar negeri, kata Bima Sakti Saya tidak bisa sebutkan satu-satu tapi yang pasti bisa lebih dari tiga pemain, ujarnya menambahkan Dari tiga pemain itu, salah satu nama yang dibidik klub luar negeri adalah Arkhan Kakak Arkhan Kakak kini masih mempunyai kontrak profesional dengan persis solo Kata Bima Sakti, sebenarnya tidak hanya Arkhan Kakak saja yang layak bermain di luar negeri Terima kasih telah menonton!